Hikamah pedang hijau jilid 2. Lenghang Kongcu, si tanpa perasaan. Kain itu tidak lebih hanya secara kain biasa, meskipun dahulu warnanya indah tapi sekarang sudah lusuh dan berubah jadi kuning, tiada sesuatu keistimewaan malahan jahitan sekeliling kain sudah terlepas mirip ditarik dengan paksa. Lalu apa rahasia yang terkandung dibalik secara kain kecil itu? Mendadak Mohing Sin Jiu menubruk ke depan bagaikan sambaran elang, telapak tangan yang kuat langsung mencengkeram dada pemuda itu. Tian Pek sama sekali tidak bergerak, ia pun tidak berusaha menghindar atau menangkis, sinar matanya memandang ke tempat jauh, seolah-olah tak tahu kalau dirinya sedang diserang. Siang Cong Tian membentak, sikutnya bergetar keras, cengkeramannya memutar ke bawah dan memegang pergelangan tangan si anak muda, sementara kain kumal tadi ditunjukkan ke hadapannya. Barang apa ini harinya perlahan Tian Pek menengadah, sorot matanya tampak sayu, ia cuma menggeleng tanpa menjawab cengkeraman Mohing Sin Jiu yang diperkeras dengan sorot metel, tajam ia awasi pemuda itu tanpa berkedip, kembali ia membentak, Tak, sahabat, siapakah sebenarnya? Benda apakah kain lusuh ini rasa sakit yang merasuk tulang sum-sum lengan kiri Tian Pek, jadi kaku dan kesemutan, namun ia tetap bertahan, tiada rintihan kesakitan yang keluar dan mulutnya, kembali ia hanya menggeleng. Walaupun kain lusuh itu berasal dari sakunya, tapi seperti pula orang lain, ia sendiri pun terkejut oleh peristiwa yang sama sekali di luar dugaan itu, ia kaget oleh daya pengaruh kain lusuh itu, karena dia sendiri pun tak tahu apa sebabnya. Mohing Sin Jiu berkerut dahi, ia pun tir lengan lawan keras-keras sehingga Tian Pek mendengus kesakitan. Pemuda itu sadar bila pun tir lengan itu diperkeras niscaya pergelangan tangannya akan patah. Dasar bandel dan keras kepala, pemuda itu tak su diminta ampun apalagi mi rengek-rengek minta dilepaskan, Ia sendiri pun tak tahu apa yang mesti dikatakannya, sebab kain lusuh itu memang berasal dari sakunya dan hoa cincuan bunuh diri juga lantaran melihat kain lusuh itu diam-diam ia menghela nafas dan berpikir, Ai, hakikatnya aku sendiri pun tak tahu bakal terjadi peristiwa semacam ini, kalau ku tahu Tui Hang Bu In bakal bunuh diri karena kain lusuh itu, tak nanti ku perlihatkan kain itu kepadanya titik. Ia menengadah, dilihatnya An Lok Kong Chu sedang menghampirinya, ditepuknya tangan kiris yang Chong Tian yang masih memuntir tangannya itu, terpaksa jago tua itu kendurkan puntirannya. Air muka siang Chong Tian agak berubah, ia menegur dengan suara dalam, Kong Chu, apa yang kau lakukan An Lok Kong Chu tidak menjawab, ia berpaling dan berkata kepada Tian Pek, Saudara, engkau juga si Tian, apakah engkau adalah keturunan Pek, Kolek Kiam Tian Lo Chiampo aku tak becus dan tak berani memalukan nama ayahku, tapi, Ai, tak nyana Kong Chu dapat menebaknya dengan tepat kata Tian Pek, tegas meskipun pergelangan tangannya masih terasa sakit, namun ia tak mengeluh sedikitpun. An Lok Kong Chu tersenyum, katanya, nah, betulkan kalau saudara bukan keturunan Tian Tai Hiap, rasanya engkau takkan baru lutut di hadapan Hualo Su tadi, kembali Tian Pek menghela nafas, sejak mendiang ayahku terbunuh, meskipun aku tak tahu siapakah pembunuhnya, tapi tak sedetikpun ku lupakan dendam berdarah ini, ia memandang sekejap jenazah Hoa Ching Chuan yang membujur di tanah, setelah menghela nafas ujarnya pula, Hoa Lo Chiampo setiakawan ia sangat menghormati mendiang ayahku, siapa tahu dia titik. Ai helaan nafas panjang mengakhiri perkataan itu, ia merasa amat berterima kasih sekali terhadapan Lok Kong Chu, karena sejak dilahirkan nasibnya selalu jelek, jarang ada orang yang menaruh perhatian kepadanya. Tapi sekarang bukan saja An Lok Kong Chu telah melindunginya berulang kali, lebih dari itu ia pua dapat memahami keadaannya walaupun perjumpaan itu baru terjadi untuk pertama kalinya. Kalau begitu, benda apakah ini? Tanya Moh In Shin Chiu pula sambil menyodorkan kain lusuh tadi. Tian Pek menghela nafas dan menggeleng jawabnya, Aku sendiri tak tahu, aku pun tak tahu kenapa Hoa Lo Chiampo bunuh diri setelah melihat kain itu. Titik tiba-tiba sesuatu pikiran terlintas dalam benaknya, seketika ia membungkam. An Lok Kong Chu tersenyum, Aku percaya saudara adalah seorang lelaki sejati yang tak suka berdusta, ku percaya penuh keteranganmu, cuma kejadian ini memang sangat aneh, rasanya tak mungkin bisa dipecahkan dengan begitu saja ia berhenti sebentar, ia jemput pedang mestika yang bersinar ke hijau-hijauan itu dan menyerahkannya kembali ke tangan Tian Pek, lalu melanjutkan, pedang ini adalah senjata yang amat tajam, ku rasa tidak sedikit orang persilatan yang mengetahui asal mulanya, selama pedang ini masih kau bawa, sulitlah bagimu untuk merahasiakan asal usulmu, pikiran Tian Pek amat kalut, ia sambut pedang itu, ucapnya, sungguh beruntung aku dapat berkenalan dengan saudara. Andai kata tiada bantuanmu entah bagaimana jadinya diriku ini. Ai, aku tak becus dan tak punya kepandayan apa-apa entah bagaimana aku harus membalas budi kebaikanmu ini baru saja tanginnya menyentuh gagang pedang itu, mendadak dari tengah hutan berkumandang suara gelap tertawa orang, sesosok bayangan dengan kecepatan luar biasa tahu-tahu menyambar tiba, menyusul Tian Pek merasakan sikutnya jadi kesemutan, sekilas terlihat seorang pria yang berperawakan jangkung hanya dalam sekejap saja sudah lenyap di balik pepohonan sana sungguh cepat gerak tubuh orang itu, ilmu meringankan tubuhnya boleh dibilang sudah mencapai puncak kesempurnaan, bukan saja Tian Pek tak sempat mengikuti jalannya peristiwa, bahkan Mo Insin Jiu serta An Lok Kong Cu pun tercengang. Pedang mestika yang semula dipegang oleh An Lok Kong Cu kini sudah lenyap tak berbekas. An Lok Kong Cu membentak keras, segera ia mengejar ke arah bayangan tadi, Mo Insin Jiu mendengus, setelah menyapu pandang sekejap sekeliling tampat itu, ia pun menyusul mengejar ke sana. Tian Pek berdiri termangu-mangu memandangi kepergian beberapa orang itu, sesaat kernudian baru sadar dari lamunannya, cepat-cepat ia pun mengejar dari belakang. Teriakan-teriakan gelisah berkumandang dari belakang, suara itu tentunya berasal dari kawanan piausu lainnya, namun Tian Pek tak menggubris lagi, ia malah percepat larinya. Meski ia berlari kencang dengan penuh tenaga, tapi hanya sebentar saja ia telah kehilangan jejak Mo Insin Jiu, ia tak tahu kemanakah ketiga orang tadi. Hutan itu cukup luas, tapi hanya sebentar saja ia telah menerabas kebalik hutan sana, rembulan sudah bersinar di angkasa, suasana sunyi senyap, tiada sesosok bayangan manusia pun kelihatan. Tian Pek menarik napas panjang, ia lepaskan kancing bajunya agar rangin malam mengembus di dadanya, ia merasa pikiran fakalut, pelbagai kejadian ini membuatnya bingung. Yang paling aneh adalah kematian Tui Hang Bu In Hoa Chin Chuang, kalau dia adalah sahabat karib mendiang ayahnya, mengapa setelah melihat kain lusuh itu dia lantas bunuh diri? Kenapa sebelum bunuh diri, mimik wajahnya diliputi pergolakan emosi? Ia menghela nafas, gumamnya sendiri, rahasia apakah yang tersimpan dalam kain sutra itu suatu masalah belum beres, masalah lain lantas terjadi. Ia tahu siang Cong Tian adalah jago kenamaan di dunia persilatan, Ang Lok Kong Chu juga tokoh sakti yang disedani orang, lalu siapakah yang telah merampas pedang mestikanya itu tepat di hadapan mereka berdua? Dadanya terasa sesak bagaikan ditindih batu seberat ribuan kati, berbagai kekesalan yang tertimbun selama ini kini menumpuk menjadi satu dan membuatnya terkenang pada masa lalu. Dahulu, ketika ia masih seorang bocah yang tak tahu urusan, ia dan ibunya merindukan ayahnya yang sudah lama tak pernah pulang. Malam itu udara amat cerah, ercebulan bersinar dengan terangnya di angkasa apa yang mereka rindukan dan akhirnya terwujud juga, sebelum hari Tiong Chiu ayahnya telah pulang. Tapi ayahnya tidak pulang dengan wajah penuh senyum seperti tahun-tahun sebelumnya beliau pulang dengan badan penuh luka serta merintih tiada hentinya. Walaupun kejadian itu sudah lama berselang, Tian Pekm kerasa seakan-akan baru terjadi kemarin, ia masih ingat jelas sekujur tubuh ayahnya berpelepotan darah, desi rangi malam seakan-akan berubah jadi rintihan yang memilukan bati. Pemuda itu menghela nafas paning, ia keluarkan lagi kantong kecil itu dari sakunya tanpa dibuka ia tahu apa isinya karena setiap hari benda itu selalu digenggam dan dibuat mainan isi kantong itu hanya secomot rambut, seutas benang sutera, sebiji gotribaja, sebiji kancing tembaga, sebuah mata uang tembaga serta cabikan kain yang lusuh itu. Semua benda itu diterimanya waktu ayahnya raun dekati ajal nfa, waktu itu beliau masih sempat menyebutkan nama enam orang dan berpesan agar benda-benda itu diberikan kepada mereka bila berjumpa di kemudian hari. Akhirnya ia masih ingat ayahnya berbisik sambil menudin pedang hijau itu dengan tangan gemetar, kau harus baik-baik, tapi sebelum ucapan itu diselesaikan, ayahnya keburu meninggal. Meski usianya ketika itu masih kecil, tapi ia tahu ayahnya bukan orang sembarangan, ia heran mengapa ayahnya mati seperti orang biasa, bahkan mati dengan muka yang berkerut menahan penderitaan. Kau harus menggunakan pedang ini baik-baik untuk menuntut balas bagi kematianku, demikian dengan penuh kesedihan ia merangkai kata-kata seng ayah yang tak sempat diselesaikan. Sudah sekian tahun ia tak lupa pada perkataan itu, ia merasa sedih dan menderita karena ucapan itu, sebab ia tak tahu siapakah pembunuh yang telah membiak asakan ayahnya. Itulah masa menderita yang tak terhingga, begitu menderitanya sehingga hampir saja ia putus asa, ia dan ibunya tak pernah terjun ke dunia persilatan juga tak seorang pun yang tahu kalau Pek Kolek Kiam Tian Intian masih mempunyai anak istri, walaupun karena itu mereka tak sampai dibunuh oleh pihak lawan, tapi karena itu pula mereka tak pernah memperoleh bantuan. Maka mereka lantas berkelanakian kemari, mereka berharap bisa mempelajari ilmu silat yang lihai, tapi kecualah mereka, sampai ibunya meninggal karena penderitaan hidup yang hebat, Tian Pah hanya sempat mempelajari beberapa jurus ilmu pedang yang sangat umum. Kendatipun pemuda itu mempunyai bakat yang baik serta kemauan yang keras, namun semua itu tidak membuat ilmu silatnya lebih tangguh, kalau dibandingkan dengan ilmu silat tokoh-tokoh persilatan sungguh masih selisih amat jauh. Berdiri di tengah hembusan angin malam, Tian Pah merasa malu, sedih dan kecewa, walaupun aku tahu siapakah pembunuh ayahku, lalu apa yang dapat kulakukan? Jangankan menuntut balas, untuk menjaga pedang larisannya saja aku tak mampu, ai, aku benar-benar tak becu suasana tetap ening tak nampak sesosok bayangan manusia pun, yang terdengar hanya suara cengkerik serta desirangin malam yang berpadu dengan suara serangga itu dan menciptakan irama yang menghibahkan hati. Ia menghela nafas panjang dan melanjutkan perjalanan dengan pelahan, ia merasa masa depannya sesuara malam sekelilingnya sekarang, hampir saja ia lupakan segala galanya, ia merasa kecewa dan putus asa sehingga persoalan apapun tak dihiraukan lagi olehnya. Setelah jenazah ibunya dikebumikan ia berkelana seorang diri di dunia kangung, untuk hidup saja amat sulit bagi pemuda tak berpengalaman seperti dia, apalagi harus menyelesaikan tugas-tugasnya. Berkat tekadnya yang kuat, akhirnya ia berhasil bekerja pada sebuah perusahaan ekspedis yang tersohor, walaupun kejadian yang kebetulan, namun juga melalui perjuangan yang tidak ringan tapi sekarang, ia melupakan segalanya, lupa kalau ia masih memikul tanggung jawab atas pekerjaannya, ia terus berjalan tanpa tujuan. Ia berharap Anwok Kongcu berhasil merebut kembali pedang pusaka itu baginya, tapi andaikan pedang itu dapat direbut kembali, kejadian ini pun merupakan suatu pukulan batin bagi Tian Pek. Bagaimana tidak ia adalah seorang pemuda yang tinggi hati, tentu saja ia keharap rebut kembali pedang itu tanpa bantuan orang lain. Cahaya rembulan menerangi malam yang gelap dan menciptakan bayangan tubuhnya yang panjang, mendadak ia terperanjat ketika diketahui ada suatu bayangan lain mengikut di belakangnya, meskipun tidak kedengaran langkah orang, tapi selain bayangan sendiri ada pula sesosok bayangan lain, ini menunjukkan bahwa ada orang sedang menguntit perjalanannya. Ia sangat terperanjat, sebelum ia putar badan, tiba-tiba orang yang ada di belakangnya membentak, kurang ajar kau telah bocorkan jejakku, ku hajar kau sampai mampus kembali Tian Pek, terperanjat, pikirnya, kapan sih aku pernah bocorkan rahasianya? Apa ia tidak saya kenal orang dengan cepat ia berpaling, entah sejak kapan seorang kakek gemuk pendek telah berdiri di hadapannya. Dilihatnya kakek itu sedang melototi bayangan tubuh sendiri, kembali ia memaki, kau berani membocorkan rahasiaku, ku hajar kau sampai mampus sebuah pukulan dasyat segera dilontarkan pada bayangan tubuhnya yang tercetak di permukaan tanah. Belum, pasir batu berterbangan, betapa dasyat pukulan itu terbukti dengan munculnya sebuah lubang besar di atas bayangan tubuhnya itu sehingga merusak bentuk bayangan itu kakek gemuk itu tidak berhenti sampai di situ, kembali ia lancarkan beberapa pukulan sehingga angin pukulannya menderu-deru, pasir munkrat mengotori tubuh Tian Pek. Tian Pek tertegun dan berdiri termangung-mangung menyaksikan kehebatan orang, dalam waktu singkat bayangan kakek itu semakin tak berbentuk bayangan manusia lagi. Dengan terkejut ia berpaling, dilihatnya kakek itu sedang memandangnya dengan sinar matu, tajam, ia tunjuk liang di tanah sambil terbahak-bahak, ujarnya, hahaha, makhluk jelek begini harus dimampuskan. Betul tidak bocah si Tian dari mana ia tahu aku si Tian pikir Tian Pek dengan heran. Tapi setelah wajah orang itu diamatiaya dengan seksama, tahulah Tian Pek, kakek itu bukan lain adalah kakek ketiga yang muncul bersama Hoa Chin Chuan serta Siang Chong Tian tadi, hanya saja ia tidak terlalu memperhatikan orang ini, maka setelah bertemu lagi jadi pangling. Tapi apa maksudnya muncul di sini serta mengintil di belakangnya? Sementara ia termenung, kakek itu telah hulurkan tangannya yang kecil gemuk ke arahnya dan berkata, bocah si Tian, serahkan benda itu kepadaku, ia terbahak-bahak lalu melanjutkan, aku ingin tahu apa isi kantong itu sehingga sekali dilihat saja lantas merenggutnya wasi tua si Hoa titik. Hahaha, kalau aku juga punya kantong wasiat seperti itu, wah, betapa bahagianya aku tanpa terasa Tian Pek, mundur selangkah, ia memberi hormat dan berkata, maaf Tian Pek, benda itu adalah barang peninggalan mendiang ayahku, tak dapat ku serahkan kepada Tian Pek. Kakek gemuk itu mendengus, senyum manis yang semula menghiasi wajahnya lenyap eh ketika, ia menghardik, mau serahkan tidak, kembali terpancar sorot matanya yang bengis seperti ia melototi bayangan tubuh sendiri tadi. Jare juga Tian Pek, teringat pada pukulannya yang dahsyat tadi, ia menghela nafas dan diam dia mengeluh, oh, dasar sial, kenapa hari ini ku jumpai kejadian-kejadian yang sukar dimengerti serta manusia sia yang sukar diajak bicara karena hati kesal sesaat ia tak mampu mengucapkan sepatah katapun. Rupanya kakek itu menjadi tak sabar, perlahan ia menghampiri. Selamanya tak pernah Tian Pek mengelak sesuatu persoalan, tapi lain sikapnya sekarang, ia merasa apa gunanya berurusan dengan orang begini. Ia bergeser ke belakang lalu berseru, maaf Tian Pek, aku tak dapat menemani kau lagi, aku masih banyak urusan tanpa menanti jawaban dia putar badan dan kabur ke tengah hutan. Mendadak terasa angin mendesir, pandangan Tian Pek jadi kabur, tahu-tahu kakek genuk itu sudah mengadang di depesnya dan menjengek, bocah cilik, kau mau kabur. Hehehe, jangan mimpi. Kau kira kakimu bisa lebih cepat daripada aku. Weetong sekalipun Tian Pek belum lama terjun ke dunia persilatan setelah mendengar nama orang, tak urung tubuhnya menggigil juga, diam-diam ia mengeluhai, dasar lagi sial, kenapa aku bisa ketemu manusia ini dalam keadaan seperti begini batinnya. Kakek yang bernama Heu Ye Tong ini bukan saja berilmu silat tinggi, tindak tanduknya sukar diduga, jago kenamaan manapun sedikit banyak jori jugi berbadapan dengan jago tua ini. Tian Pek mengerling dan berusaha mencari akal, tiba-tiba ia melihat bayangan Weetong, segera ia tudin bayangan itu, serunfa keras-keras, huilo ciam pual, coba lihat. Makhluk yang tak tahu diri itu muncul kembali Weetong melirik sekejap atas bayangan sendiri, pelapak tangannya segera diayun dan akan melancarkan serangan. Tian Pek amat girang asal jago tua itu melepaskan serangan, segera ia akan kabur pada kesempatan itu. Siapa tahu tiba-tiba lak jiutong sim, tangan keji berhati bocah, menarik kembali serangannya lalu terbahak-bahak, hahaha, biarlah dia datang kalau memang sudah datang, kau anggap aku ini goblok dan gumpang kau tipu. Hehehe, jangan mimpi. Hayo serahkan benda itu kepadaku, bersamaan dengan selesainya ucapan tersebut, secepat kilat ia menyambarkan tong kecil di tangan Tian Pek. Anak muda itu membentak cepat-cepat ia melompat mundur ke belakang. Tapi Huietong lantas bergelak tertawa, sekali meraih, Tian Pek merasakan pergelangan tangan kirinya kesemutan, tahu-tahu kantong kecil itu sudah dirampah seorang. Pemuda itu kaget dan alihkan pandang ke sana, dilihatnya Huietong sudah berada dua tombak jauhnya dari tempat semula dan sedang berjalan ke dalam hutan dengan berlenggang. Betapa malu dan gusar Tian Pek, ia menjadi kalap dan tak pedulikan segala apapun, segera ia mengejar ke dalam hutan-hutan itu cukup lebat, meskipun tampaknya lakjiutong si Huietong berjalan dengan santai, tapi dalam kenyataan kecepatannya sukar dilukiskan, ketika Tian Pek mengitari beberapa batang pohon dan menerjang tiba, tahu-tahu Huietong sudah kabur jauh dari tempat semula. Waktu itu si kakek sedang ambil keluar secomot rambut dari dalam kantong terus dibuang ke tanah, lalu makinya, wah, rupanya bocah ini agak sinting, tak kusangka bocah ini seorang goblok. Tadinya aku mengira isi kantong ini adalah barang-barang bagus, eh, tak taunya cuma barang rongsongan begini, huuh, sialan sambil mengomel dia ambil keluar matu uang, gotri biji kancing tembaga dan serat sutra itu lalu dicecer di tanah, setelah itu ia loncat ke atas tangan kirinya menarik setangkai ranting lemas, sementara tangan kanan bergerak ke atas menggantung kantong kain tersebut di ujung ranting pohon itu. Tian Pek coba menengadah ke atas, ia lihat ranting itu tiga tombak tungginya, walau begitu huyetong yang bergelantungan di atas ranting tersebut sama sekali tidak sampci terperosot, tubuhnya bagaikan kapas yang enteng bergelantung, walaupun ranting itu lemas namun masih cukup kuat untuk menahan badannya yang gemuk. Tian Pek naik pitam ia membentak dan segera meloncat ke atas, tapi hanya mencapai setinggi dua tombak lalu merosot kembali ke bawah. Huietong terbahak-bahak geli, ia berjumpalitan dan berdiri di atas ranting itu sementara sinar matanya yang penuh ejekan dilontarkan pada pemuda itu. Tian Pek tampak murka, ilmu silat yang dimiliki makhluk tua itu jauh di atasnya, tapi ia tak peduli, dengan nekat ia menerjang pula ke atas. Sekali ini ia herhasil mencapai ketinggian dua tombak lebih, ranting lemas itu tak jauh lagi di atas kepalanya, cepat tangannya meraih ke atas, tapi sayang ujung jarinya hanya sempat menyentuh ujung ranting dan tak mampu melayang satu inci lebih tinggi ke atas, terpaksa dengan hati mendongkol ia merosot kembali ke bawah. Lak Jiu Tong Sim Huyetong terbahak-bahak sambil bertepuk tangan ke girangan seperti menyaksikan suatu pertunjukan yang lucu mendadak badannya miring ke belakang dan seperti terjungkal ke bawah. Tian Pek mendengus, ia sudah siap asalkan tubuh orang tua itu terjatuh ke tanah, secepat kilat dia akan sarankan boblem mentahnya ke tubuh orang. Tapi Tian Pek jadi kecelik, tampaknya saja Huyetong terjungkal ke bawah, tapi sekali berputar, tahu-tahu tubuhnya menegak lagi ke atas ya main akrobat seperti kera dan sudah duduk kembali di atas ranting tadi. Bahkan sambil tertawa ia mengejek, hahaha, bocah cilik, kecelik ya? Nah, asal kau mampu melompat ke sini, kantong rombongan ini segera ku kembalikan padamu, walaupun sepasang kakinya yang bergelantumpan di udara bergoyang kesana-kesini, ternyata ranting kecil yang lemas itu hanya tertekan sedikit ke bawah, dari sini dapatlah dibuktikan bahwa orang itu meskipun suka gila-gilaan, tapi kenyataannya ilmu silatnya memang amat tinggi. Tian Pek menghela nafas, ia merasa putus asa dan tak punya semangat lagi, tapi sebelum ia berlalu dari situ, tiba-tiba satu pikiran berkelebat dalam benaknya, diam-diam ia memaki dirinya sendiri, Tian Pek, kuahai Tian Pek, beginikah perbuatan seorang lelaki sejati? Baru mengalami sedikit kesulitan sudah putus asa dan patah semangat, dengan jiwa kerdil seperti ini, mana kau mampu melakukan perbuatan besar? Daripada hidup sebagai pengecut, lebih baik kau mampu saja darah panas seketika bergolak dalam dadanya, ia terus menyerbu ke bawah pohon, kali ini ia merambat naik lewat dahan pohon, tapi sebelum ia mencapai sasarannya, terdengarlah manusia aneh itu tertawa terbahak-bahak, suara tertawa itu kian lama kian bertambah jauh, tak kala Tian Pek menengadah, ternyata kakek gemuk itu sudah lenyap tak berbekas. Angin malam berhembus mengguncangkan ranting dan daun, gelak tertawa yang mengandung nada mengejek serta perasaan bangga itu telah lenyap, suasana kembali tendalam dalam kesunyian. Dengan termangu-mangu Tian Pek, memandang sekeliling tempat itu, ia lihat kantong kecil itu masih berkibar di ujung ranting, diam-diam ia memanjat ke atas untuk mengambilnya. Apalah curanting itu panjangnya lebih lima kaki, sedang panjang tangannya tak sampai tiga kaki, bagaimanapun kantong itu gagal ditangkapnya. Kantong itu bergoyang-goyang terambus angin, seakan-akan menggapai-gapai padanya. Tian Pek menggertak gigi, ia tambah nekat, ia terus menubruk ke depan tanpa perhitungan, ketika kantong itu berhasil disambar olehnya, ia sendiri pun terjatuh ke bawah, untung kuda-kudanya cukup kuat hingga cuma terhuyung-huyung dan tak sampai jatuh terguling. Untuk sesaat rasa malu, gusar, kecewa dan mendongkol bercampur aduk, ia tambah gemas ketika diketahui kantong tersebut kini sudah kosong, yang masih tertinggal hanya cabikan kain yang lusuh itu walaupun sinar bulan menembus daun pepohonan, namun pikiran pemuda itu tetap diliputi kegelapan. Ia melanjutkan perjalanan tanpa tujuan, seakan-akan telah lupa dari mana ia datang dan kemana ada akan pergi yang berkecambuk dalam benaknya hanyalah rasa kesal serta kecewa yang menyayat hati, diam-diam ia memaki ketidakbecusan sendiri. Bukan saja titipan sahabatnya tak dapat dilaksanakan, pesan mendiang ayahnya pun tak mampu dilakukannya, semua benda itu pemberian ayahnya sebelum meninggal sekarang telah lenyap, betapa malu pemuda itu terhadap arwah ayahnya di alam bakar. Ia mulai melakukan pencarian di sekitar tempat itu, ia berharap dapat menemukan kembali benda-benda yang dicecerkan manusia aneh yang gila itu, tapi mungkinkah usahanya itu berhasil? Dalam keadaan remang-remang, bayangan manusia saja tak terlihat jelas, apalagi mencari benda sekecil itu. Sekian lama sudah lewat tanpa terasa, akhirnya ia berhenti mencari dan berusaha menekan perasaannya yang kalut, kemudian ia lihat dirinya telah berada kembali di tempat semula di mana ia bertemu dengan Yan Ingo Pah Tian serta Anwok Kong Chu tadi, suasana tetap amat sunyi, tak kelihatan sesosok bayangan mau usia pun, bahkan jenazah Hoa Chin Chuan entah oleh siapa dan sejak kapan juga sudah diangkut pergi. Tian Pek menghela nafas panjang, siapa yang menduga di tempat sunyi ini belum lama berselang telah banyak terjadi peristiwa yang akan memengaruhi pula hidupnya di masa mendatang, banyak masalah yang tak dipahaminya di waktu lampau sekarang telah dipahaminya, sebaliknya banyak masalah yang telah dipahami di masa lalu sekarang malah membuatnya bingung ia menengadah, memandang rembulan yang bersinar di angkasa, pikirnya rentah sekarang sudah jam berapa. Baiklah aku menstirahat sebentar di sini bila Fajar menyingsing aku harus mencari kembali barang-barang peninggalan ayah, ai, toh aku sudah tiada tempat tujuan, lebih lama berada di sini juga bukan soal lagi, dengan limbung ia menemukan sepotong batu dan berduduk bersandar di dahan pohon, pikirannya Tian bertambah kusut dan tanpa terasa akhirnya ia terhidur. Fajar telah menyingsing, tapi Tian Pek masih pulas dalam impiannya, ia merasa ibunda sedang membelai rambutnya dan meninabobokannya. Lapat-lapat ia merasa bahunya ditepuk-tepuk orang ketika ia membuka matanya, suara teguran yang lembut segera berkumandang di sisi telinganya, angin dingin berembus kencang, kenapa kau tidur di sini? Tidak takut masuk angin Tian Pek membuka matanya, ia lihat seorang nyonya cantik setengah baya berdiri di hadapannya dan sedang memandangnya dengan sinar matu yang penuh kasih sayang. Tian Pek gelagapan, ia tak tahu apa yang mesti dilakukan. Perempuan cantik itu tersenyum ramah, katanya anak muda jika selagi muda tidak sayang pada kesehatan sendiri, setelah tua nanti kau baru menyesal Tian Pek terkesiap, cepat ia merangkak bangun, ia jadi terharu mendengar kelembutan suara serta perhatian perempuan itu terhadapnya, ingin sekali dia ucapkan beberapa patah kata, tapi tak tahu apa yang harus dikatakannya, ia hanya bisa berdiri termangu-mangu saja nyonya cantik itu tersenyum, setelah menghela nafas panjang, lalu berkata pula, seorang pemuda harus mempunyai cita-cita tinggi dan perlu banyak keluar rumah, tapi ai, apakah di dunia ini masih ada tempat lain yang lebih hangat daripada di rumah sendiri? Coba lihat mukamu yang lesu dan kusut, tampaknya engkau sudah terlalu lama berkeliaran di luar. Anak muda, jangan kau anggap aku terlalu cerewet, lebih baik, lebih baik pulanglah kau habis bicara dia putar badan terus berlalu dan situ. Memandangi bayangan tunggungnya yang makin menjauh, Tian Peek merasa darah panas dalam dadanya bergolak keras, ia tak dapat menguasai diri lagi, tiba-tiba ia berseru sambil menghela nafas, aku-aku tak punya rumah dua titik air matu, tanpa terasa meleleh membasai pipinya. Perempuan cantik itu sudah berlalu jauh, tapi ketika mendengar perkataan itu, mendadak berhenti dan berjalan balik. Tian Peek menyek air matu yang membasai pipinya, katanya sambil menghela nafas, selama hidup, belum pernah ku jumpai orang baik seperti nyonya, aku, aku jadi tak tahan sorot matanya beralih ke arah kejauhan, ia lihat di ujung hutan sana sebuah kereta yang indah mentereng diparkir di sana, empat orang kekar bersenjata lengkap duduk di atas kuda mengiring di samping kereta, dengan alis terkenyit dan sikap tak senang mereka sedang berpaling kesini tergerak hati pemuda ITN, buru-buru ia berseru, nyonya, bila ada urusan silakan berangkat, selanjutnya aku pasti akan menyayangi jiwaku, di mulut ia berkata begitu, dalam hati ia berpikir lain, huuh, apa sih harganya selembar jiwa? kenapa mesti disayang? coba kalau tidak mengingat dendam kematian ayah, mati sekarang pun tak perlu ku sesalkan sayang aku belum tahu siapa musuh besar ayahku, lagi barang peninggalan ayah telah ku cercarkan, anak muda, nyonya cantik itu bertanya dengan lembut, kulihat kau masih muda, tapi mengapa ucapanmu begitu rawan seolah-olah ada kesulitan yang tak dapat kau pecahkan? ai, kebanyakan orang muda memang suka murung, coba kalau sudah tua seperti aku, meski menanggung kesusahan juga sungkan untuk diucapkan, anak muda, mengapa kau tidak tersenyum saja? masa depanmu masih cemerlang, bersemangatlah untuk menyambut kedatangan masa depanmu dan menikmati dengan baik, ucapan perempuan itu sangat lembut, Tian Peck ingin selalu mendengarkan perkataannya itu, ia menengadah, dilihatnya kemurungan yang melekat di wajah perempuan itu seakan-akan jauh lebih mendalam daripadanya ia jadi haran. Pakaian yang dikenakan perempuan ini sangat indah, wajahnya agung, kalau bukan istri orang berpangkat tentu istri saudagar besar, masa orang kaya seperti dia pun terdapat banyak kesulitan. Sungguh aneh demikian pikir Tian Peck. Setelah termenung sebentar, ia berpikir lebih jauh, aku tidak kenal dengan dia, tapi sikapnya terhadap diriku begini baik dan simpatik, jelas dia adalah seorang baik hati dan berbudi, jika ia sendiri sedang mengalami kesulitan, kenapa aku tidak membantu untuk memecahkan kesulitannya? Karena anak muda ini hanya tahuila ada orang baik kepadanya, maka sepuluh kali lipatnya akan lebih baik kepada orang itu. Untuk sementara kesulitan yang mencekam benaknya dikesampingkan fa, ia tak mau tahu apakah kesulitan orang bisa diatasi atau tidak. Sambil busungkan dada ia berkata pula, Nyonya, kulihatkah sendiri pun menanggung sesuatu masalah yang merisaukan hatimu, bagaimana kalau kau katakan pada aku? Meskipun aku tak becus tapi aku masih mempunyai sedikit kekuatan, asal lurusan itu dapat ku kerjakan, pasti ku bantu Nyonya dengan sepenuh tenaga, perempuan cantik setengah bayak itu tertawa, katanya, aku tidak kenal dengan kau, sebab apa kau ingin bantu ku Tian Pek? Tertegun, ia jadi gelagapan, Nyonya, aku tak dapat menjawab pertanyaanmu, sejak aku berkelana tak pernah ada orang yang memperhatikan diriku, tapi sekarang Nyonya sangat menaruh perhatian kepadaku, bila aku dapat menyumbangkan tenaga untuk Nyonya, oh, betapa gembiranya aku Nyonya cantik berusia setengah bayak itu merasa terharu oleh perkataan Tian Pek itu, ia menghela nafas, katanya, ai, anak bodoh. Kebetulan saja aku lewat di sini dan melihat kau berbaring di udara terbuka, ku kulatir kau kedinginan, maka ku bangunkan kau, apakah perbuatanku ini kau anggap luar biasa? Bila aku ada kesulitan dan minta kau melakukannya bagiku, bukankah kau yang terlalu bodoh Tian Pek menghela nafas? Aku tak pintar bicara, apa yang kupikirkan seringkali tak dapat ku katakan keluar kalau tak dapat diucapkan lebih baik jangan kau katakan, selanyonya cantik itu sambil goyangkan tangannya. Pokoknya aku tahu bahwa kau adalah seorang anak baik maksud baikmu akan selalu kuingat di dalam hati. Ai, apabila hati anak Jing bisa sebaik hatimu, sungguh aku akan bersyukur. Kenapa Tian selalu membiarkan orang yang baik hati hidup menderita dengan sinar matli yang lembut dia awasi Tian Pek beberapa saat? Kemudian ia berkata lagi, jangan lupa pada perkataanku, buanglah jauh-jauh segala kerisauan, di dunia masih banyak orang yang tak punya rumah, sebagai orang muda janganlah cepat putus asa ketahuilah segala keindahan yang ada dalam hidupmu harus diciptakan dan dibangun dengan kekuatan sendiri, bila kau tak berbercita-cita dan sedang berjuang, maka sepanjang masa hidupmu akan selalu sengsara. Sambil tersenyum pelahan ia putar badan dan berlalu. Memandangi bayangan punggung orang yang Tian menjauh, Tian Pek merasa seakan-akan baru saja ditinggalkan seorang yang dikasihnya, dia ingin memburu ke sana dan bertanya mengapa ia sendiri tidak membuang jauh-jauh segala keresahannya. Tapi nyonya cantik itu telah masuk ke dalam keretanya, empat orang pria kekari yang mengiring di sisi kereta berpaling dan melotot sekejap ke arahnya penuh kebencian, diiringi suara camruk berangkatlah kereta itu meninggalkan hutan. Dengan termangu-mangu Tian Pek berdiri di bawah pohon, ucapan nyonya cantik itu seakan-akan masih mendengung di sisi telinganya titik masa depanmu yang cemerlang sedang menanti, segala keindahan yang ada di dalam kehidupan harus dicipta dan dibangun dengan perjuangan sendiri. Ia meresapi makna dari ucapan tersebut, tanpa terasa ia jadi melambun. Berap kaki kuda yang ramai menyadarkan kembili pemuda itu dari lamunannya, ia menengadah, terlihatlah tiga ekor kuda dengan kecepatan tinggi sedang lari masuk ke hutan dan menghampirinya, ia kenal ketiga orang ini bukan lain adalah laki-laki kekari yang mengiringi nyonya setengah bayi tadi. Tian Pek merasa terkejut bercampur ke ranan, ia tak tahu apa sebabnya ketiga orang ini munculkan bali setelah berlalu. Dengan gerak tubuh yang enteng ketiga orang itu melompat turun dari kudanya, dengan langkah yang tegap sambil menyeringai mereka mendekati Tian Pek. Pelipis mereka tampak menonjol tinggi, badannya kekar dan menyandang senjata di tunggung, sekilas pandang dapat diketahui ilmu silat mereka pasti tidak lemah. Sementara itu dengan air muka penuh rasa gusar mereka menghampiri Tian Pek, tapi mulut membungkam tanpa bicara apa-apa. Tian Pek ke ranan, aneh, aku tak kenal mereka, mengapa tampaknya mereka marah padaku? Aneh benar kejadian ini? A.I., mengapa aku selalu harus bertemu dengan pelbagai kejadian yang memusingkan belum lenyap pikiran itu berkelebat dalam benaknya, ketiga orang kekar itu membentak keras, dari tiga jurusan mereka terus menerjang. Tian Pek terkejut, cepat mundur dua langkah, tubuhnya telah menempel di dahan pohon, dengan sepenuh tenaga ia lancarkan dua pukulan dengan jurus Pak Ong Toatka, Raja Bengis lepas jubah perang, dan Ji Hang Sipit, seperti tertutup seperti terkunci, untuk menangkis sekaligus balas menyerang. Tiga orang itu tertawa dingin, bentaknya, bocah keparat, serahkan jiwa anjingmu. Huh, mau adu jiwa dengan tuanmu hanya dengan ilmu silat cakar ayam seperti ini. Jangan mimpi di siang bolong serentak mereka melancarkan kembali tiga serangan berantai. Pada dasarnya ilmu silat yang dimiliki Tian Pek tidak tinggi, apalagi pedangnya telah hilang dan badannya penat. Tentu saja ia bukan tandingan ketiga orang itu yang menyerang dengan sengit, setelah mematahkan beberapa jurus serangan dengan susah payah. Tian Pek berpikir, aku toh tiada dendam atau sakit hati apa-apa dengan kalian, kenapa tanpa bicara kalian hendak merenggut nyawaku dasar pemuda yang keras kepala, sudah tentu pertanyaan semacam itu tak sedih diutarakan, jika ia bertanya berarti akan menunjukkan kelemahan din sendiri, matipun dia tidak sudi. Di pihak lain, ketiga orang itu berulang-ulang tertawa dingin, serangan yang mereka lancarkan Tian lama Tian bertambah keji, arah yang mereka tujuh pun bagian-bagian berbahaya di tubuh manusia. Suatu ketika Tian Pek kurang cermat dadanya kena dihantam, duuk, hampir saja tulang iganya patah. Namun pemuda itu tidak mengeluh atau merintih kesakitan, dengan jurus Lek Pih Hoasan, membelah Bukit Hoasan, serta Hek Ha O Utosim, Harimau Hitam mencuri hati, tiba-tiba ia lepaskan dua pukulan berantai diikuti gerakan Chin Poh Liao In, maju ke depan membelah Mega, kakinya menendang pinggang orang yang ada di sebelah kanan pukulun dan tendangan itu dilancarkan dengan seluruh kekuatan yang dimilikinya, tiga orang kekar itu terdesak mudur selangkah, terutama sekali orang yang ada di sebelah kanan, nyaris perutnya termakan tendangan kilat tadi. Dengan gusar segera ia cabut sebilah golok besar yang terselip di punggungnya, teriaknya sambil membacok, sasaran keras, gunakan senjata dan bereskan dia berkelebat sinar golok diiringi desiran angin tajam langsung membacok tubuh Tian Pek, sementara dua orang rekannya juga lolos senjata sambil menubruk maju dengan ganas. Hei, keparat sialan seru mereka sambil terbahak-bahak, kau tahu, sebab apa cuon-cuon akan menjagal dirimu. Hehehe, rupanya hidupmu yang lalu terlalu banyak berbuat dosa, maka dalam penitisan ini kau harus mati sebagai setan penasaran Tian Pek, terkejut bercampur gusur, ia berusaha bertelit ke kiri dan menghindar ke kanan, dengan susah payah akhirnya ketiga serangan lawan berhasil dihindari. Siapa tahu baru saja ia menarik nafas lega, cahaya golok kembali menyambar dalam keadaan begini tak mungkin lagi baginya untuk menghindar, tanpa ampun kakinya termakan bacokan dengan telak diam-diam Tian Pek, mengeluh, ia tahu gelagat jelek, walaupun mati hidup tak terpikir lagi, tapi teringat akan dendam ke sumat ayahnya, pemuda itu merasa mati tak tentera bila tugas itu belum berhasil diselesaikan. Semangatnya kembali berkobar, dengan sepenuh tenaga ia layani serangan lawan, rasa sakit di kakinya tak dihiraukan lagi mendadak, tias, lengan kirinya kembali tersambar golok musuh hingga muncul sebuah luka panjang. Dalam keadaan demi Tian meskipun semangat tempurnya berkobar-kobar, tetapi rasa sakit di tubuhnya membuat pemuda itu tak sanggup mempertahankan diri, ia jadi nekat sambil mementak ia menubruk ke depan dan memeluk pria sebelah kanan rat-rat, ia hendak adu jiwa dengan musuhnya itu. Keadaan amat kritis tampaknya jiwa pemuda itu bakal melayang di ujung senjata lawan. Syukur pada saat itu mendadak dari luar hutan berlari masuk seekor kuda, sebelum tiba orang yang ada di atas kuda lantas membentak, Tan Cing. Tan Heng, hentikan perbuatan kalian suara bentakan itu nyaring dan merdu orang itu ternyasa bukan lain daripada nyonya cantik setengah bayah tadi. Ketiga orang itu saling pandang sekejap, lalu mundur ke belakang, orang yang ada di kanan masih memaki, bocah keparat, kalau kau berani bicara lagi dengan nyonya kami titik. Loh, sebuah tamparan mendadak mampir di pipinya. Dengan terkejut orang itu menengadah, wajahnya berubah hebat, tahu-tahu si nyonya cantik sudah berada di depannya. Hei, apakah kamu tegur nyonya itu dengan gusar? Pria kekar itu meringis kesakitan, namun tak berani menjawab sepatah katapun. Kembali nyonya cantik itu menjengek, hektometer, tingkah laku kalian kian lama kian tak genah sedikit-sedikit lantas men serang. Coba pentang matamu, lihatlah, usianya kan sebaya dengan jingsiawaya. Sekalipun loya tahu aku berbicara dengan dia juga tak nanti dia akan menegur, tapi kalian tidak lebih hanya budak-budak hina yang pandai menjilat, berani kalian campur urusanku. Untung aku segera memburu kemari, kalau tidak bukankah anak muda ini sudah kalian bunuh paras ketiga orang itu berubah hebat, namun mereka tak berani bicara, kepala mereka tertunduk rendah-rendah. Cepatnya dari sini kembali nyonya cantik itu membentak. Dengan munduk-munduk ketiga orang itu mundur ke belakang kemudian putar badan dan kabur dari situ, bukan saja mereka tak berani berpaling, kuda mereka pun ditinggalkan begitu saja. Tian Pek sama sekali tidak hiraukan rasa sakit pada lukanya walaupun sebetulnya rasa sakit yang dideritanya terasa merasuk tulang. Ketika berjumpa untuk pertama kalinya tadi, ia mengira nyonya cantik ini adalah seorang perempuan lemah. Malahan ia menyatakan akan membantu segala, tapi setelah menyaksikan kerinyonya itu menampar pengiringnya, barulah diketahui bahwa ilmu silat orang sebenarnya jauh lebih hebat daripada kepandainya. Pemuda itu lebih kagum lagi setelah dilihat nyonya itu memaki anak buahnya habis-habisan. Sebaliknya ketiga orang itu bukan saja tak berani membantah, bahkan kelihatan sangat ketakutan. Siapa gerangan perempuan ini? Besar. Amat pengaruhnya demikian pikir Tian Pek. Serelah ketiga orang tadi keluar hutan barulah nyonya cantik itu berpaling dan menghampiri Tian Pek. Terima kasih nyonya atas dan tuanmu seru Tian Pek sambil menyengir. Kalau engkau tidak datang tepat pada waktunya, belum habis ucapannya, tiba-tiba nyonya itu menudingnya sambil berseru tertahan. Tian Pek tertegun dan menengadah, ia lihat nyonya cantik itu sedang menatap wajahnya dengan penuh perhatian. Amk muda, tahukah kau bahwa kau menderita sakit tegurnya lembut? Tian Pek tersenyum getir dan menggeleng. Tadi aku tidak terlalu memperhatikan ujar nyonya itu lagi, aku hanya merasa tidak sepantasnya kau tidur di udara terbuka, tapi sekarang ai, coba, kalau sampai hawa dingin merasuk ke dalam tulang bagaimana jadinya? Tian Pek termangu-mangu, ia merasa betapa lembut dan kasih sayangnya nyonya cantik ini, selama hidup belum pernah ia alami kejadian seperti ini seketika ia menjadi kesima. Akhirnya pemuda itu sadar dari lamonannya, buru-buru ia menjura seraya berkata, sejak muda aku mengembara seorang diri, kebaikan nyonya sungguh sangat mengharukan hatiku, budi kebaikan ini akan selalu terukir di dalam hatiku, setelah berhenti sejenak, lanjutnya kemudian, aku merasa tubuhku cukup kuat, walaupun sudah terluka, ku yakin masih sanggup mempertahankan diri, nyonya tak usah merisaukan keadaanku nyonya cantik itu menggeleng kepala berulang kali, ucapnya, ai, anak muda, tahukah kau, meskipun di luar tak kau rasakan, tapi sinar matamu telah pudar, menurut pandanganku, bukan saja kau telah terluka, bahkan sakit bagian dalam juga parah sekali, ketahuilah, bagi orang yang belajar silat, kalau tidak sakit mendingan, begitu sakit maka keadaannya akan jauh lebih parah daripada orang biasa, ai, kau masih muda, banyak masalah yang belum kau ketahui, percayalah padaku, tak nanti ku bohongi kau benarkah aku terluka parah dan sakit batin Tianpek, ia coba atur pernafasan, betul juga, bagian dada terasa sakit seperti sesak, ini menandakan bagian dalam sudah terluka, infonya cantik itu menghela nafas, katanya lagi, turutilah perkataanku, pulanglah ke rumah atau carilah seorang sahabat karibmu, baik-baik beristirahat dan rawatlah lukamu, ia keluarkan sebuah kotak kecil yang mungil dan tertatahkan mutu manikam, dari dalam kotak itu dia ambil keluar sebuah bungkusan kecil, ketika kain pembungkus itu dibuka, ternyata isinya adalah sebutir pil warna merah darah, dia ambilnya pil merah itu dengan jepitan jari, lalu diangsurkan ke depan mulut Tianpek, karena kelelayanku, hampir saja nyawamu melayang di tangan manusia siadungu itu dan sekarang kau terluka parah, ai, meskipun kau takkan salahkan aku, tapi dalam hati aku merasa tidak enak, pil merah ini sudah banyak tahun ku simpan, ambil dan makanlah, mungkin akan memberikan banyak manfaat bagimu Tianpek, terima obat itu, ia lihat pil yang berwarna merah itu bergelindingan di tangannya, mendadak pemuda itu teringat pada nasibnya sendiri, dengan sedih ia bergumam lirih, aku aku tak punya rumah, juga tak punya sahabat, aku tak punya rumah, tak punya sahabat rasa sedih yang melampaui batas membuat darah bergolak dalam dadanya, ia merasa pil merah yang bergelindingan di telapak tangannya makin lama semakin cepat dan berubah menjadi bara yang membakarnya, akhirnya darah segar tertumpah keluar dari mulutnya, ia mundur dengan sempoyongan dan akhirnya roboh, sesaat sehelum ia jatuh pingsan, ia masih sempat mendengar jeritan kaget sinyonya cantik, dalam keadaan tak sadar, Tianpek cuma merasakan guncangan dan suara roda kereta, terdengar pula suara gemercik air, namun sebegitu jauh benaknya tetap keruh, tertadangnya merasa dirinya telah kembali kepada masa kanak-kanak dulu, dan berada dalam pangkuan ibunda yang tercinta, lain saat merasa dirinya sedang bertempur dengan beberapa pengerubut yang bersenjata tajam, sebentar menang sebentar lagi dirinya malah dirobohkan musuh dan tubuh sendiri seperti disayat-sayat oleh senjata musuh yang tajam itu, akhirnya semua khayalan itu lenyap, suasana menjadi hening kembali, dengan bimbang ia membuka matanya, benaknya terasa kosong, pandangannya juga buram, selama beberapa hari ini memang dilewatkannya dalam keadaan tak sadar dengan sendirinya akan timbul keadaan demikian sekarang, agak lama juga sorot matanya yang buram dan kaku itu bergerak sedikit, lambat laun benda yang dipandangnya mulai kelihatan jaias ternyata dirinya berada dalam sebuah kamar yang mewah, di tepi pembaringan ada sebuah meja kecil yang terbuat dari batu kemala hijau, di atas meja terletak sebuah hiolo kecil, asap dupa yang berbau harum mengepul memenuhi seluruh ruangan, rumah siapakah ini inilah ingatan pertama yang berkelebat dalam benaknya, Kenapa aku ini? Apa yang terjadi? Bukarkah aku sedang mengawal barang? Ah, tidak, aku sudah tinggalkan rombongan mereka, semua kejadian yang dialaminya malam itu, satu persatu terbayang kembali dalam benaknya, Tian Pe, yakin pastilah nyonya cantik itu yang telah menolongnya ketika ia jatuh pingsan waktu itu, Tapi siapakah dia? Kenapa dia menolong aku barang siapa berjumpa dengan nyonya itu pasti akan menduga kalau dia adalah nyonya seorang pembesar atau nyonya hartawan, tapi bila teringat kembali tindakannya yang menghukum ketiga orang anak buahnya, jelas nyonya itu berkepandaian tinggi, lalu siapa gerangan nyonya cantik itu? Entah lewat berapa lama pula, Tian Pe merasa pikirannya bertambah ruwet, Ia coba merontak bangun tapi seluruh badan terasa lemas dan sama sekali tak bertenaga, akhirnya ia menghela nafas dan memandang keluar jendela. Andai kata ayahku tidak mati, oh titik betapa bahagianya hidupku ini. Oh, ayah, sebelum mengembuskan nafas terakhir mengapa tak kau katakan siapa pembunuh yang telah membinasakan dirimu itu? Tapi sekakipun aku tahu, lalu apa gunanya aku tidak lebih cuma seorang pemuda yang tak berguna, untuk menjaga barang peninggalan ayah pun tak mampu, apalagi membalaskan sakit hatinya, rasa sedih dan pelu kembali menyelimuti benaknya, tanpa terasa ia menghela nafas panjang tiba-tiba ia merasakan sesuatu yang aneh, hatinya berdebar keras sepasang sorot metu yang dingin menyeramkan sedang mengawasi wajahnya tanpa berkedip. Ruangan itu tak bercahaya, tapi sinar rembulan memancar masuk lewat jendela, ia lihat orang itu berjubah biru wajahnya tampan dan berkulit halus, tapi juga keihatan angkuh dan dingin. Tian Pek merasakan jantungnya berdebar keras meskipun sedang sakit, ia percaya pendengarannya masih cukup tajam, suara cengkerik dan embusan angin di luar jendela pun masih dapat didengar dengan jelas, apalagi suara langkah manusia. Tapi sejak kapan orang itu muncul di sini? Bukan saja ia tak tahu, bahkan sedikit suara pun tak terdengar olehnya. Pemuda yang tampan tapi bersikap angkuh itu seakan-akan muncul dengan sendirinya seperti badan halus saja. Dengan sinar metri yang dingin menyeramkan, pemuda itu menghampiri pembaringan, lalu menegur ketus, siapa kau aku, aku, Tian Pek, gelagapan. Aku tak peduli siapa kau, hayo cepat enyah dari sini. Hardik pemuda itu lagi dengan metri melotot. Mendapat perlakuan yang kasar, Tian Pek menjadi gusar ia tertawa dingin, saudara, siapakah kau? Aku tak pernah kenal kau, bila bicara hendaknya tahu aturan sedikit air muka pemuda itu kaku dingin, sinar matanya yang tajam menatap wajah lawan bagaikan tusukan pedangnya mendengus, lalu berkata pula sepatah demi sepatah, kau tahu siapakah diriku? Kau tahu tempat apakah ini? Kembali Tian Pek tertegun, dalam hati ia membatin, siapakah orang ini? Tempat apakah ini? Mungkinkah di acuan rumah tempat ini? Tapi mengapa nyonya cantik yang berwajah agung itu membaringkan aku di sini? Tanpa sepengetahuannya pelbagai kecurigaan timbul dalam benaknya, hawa amarah pun berangsur meredah, ia berusaha meronta bangun, tapi sayang tubuhnya masih lemas tak bertenaga, baru saja badannya terangkat sedikit, ia roboh kembali ke atas pembaringan. Agaknya pemuda itu pun terkejut, tapi dengan cepat ia mendengus, Hektomekar, rupanya kau terluka, lalu siapa yang membawa kau kemari? Ia maju mendekat dan membenarkan lepak hiu di atas meja kecil itu, kemudian dengan ketus katanya lagi, kurang ajar, dupa liur nagaku juga berani dipasang, jadi engkau adalah cuan rumah tempat ini seru Tian Pek terperanjat. Hektomekar, Kalau aku bukan cuan rumah, memangnya kau cuan rumahnya Tian Pek menjadi riku sendiri setelah mengetahui pemuda itu adalah cuan rumahnya, cepat dengan nada minta maaf ia berkata, Oh, ma, maaf, aku benar-benar tak tahu tempat manakah ini, dan tak tahu pula bagaimana caranya aku bisa tiba di sini. Kalau engkau adalah tuan rumah di sini, tolong gotonglah aku keluar dari sini. Ai, aku, apa? Jadi kau tidak tahu tempat apakah ini? Dan tak tahu kera bagaimana tiba di sini? Huh, omong kosong damperat pemuda itu dengan mata melotot tiba-tiba is putar badan lalu bentaknya lagi, aku tak peduli kau terluka atau tidak, pokoknya segeranya dari sini. Bila sampai aku sendiri yang turun tangan. Hektomekar, nasibmu bisa lebih mengenaskan dalam hati Tian Pek merasa menyesal, meski mendongkol, tapi ia pun dapat memaklumi sikap pemuda itu, sebab kalau dia sendiri pun mengalami kejadian ini, umpama ada orang tidur di atas pembaringannya tanpa sepengetahuannya, tentu ia pua akan marah. Sedapatnya ia tahan peraunannya, ujarnya memang sepantasnya aku berlalu dari sini, bila engkau memang tuan rumah di sini, aku hanya mohon kepadamu janganlah memaksa orang dengan kata-kata yang kasar, ketahuilah kedatanganku kemari bukan atas keinginanku sendiri tak perlu banyak omong, selah pemuda itu, pokoknya kalau dalam seminuman teh kau belum enyah dari sini, terpaksa akan kuusir dengan kekerasan titik. Betapapun sabarnya Tian Pek juga ada batasnya, setelah mendapat perlakuan sepasar itu jadi tak tahan juga, jawabnya segera, huh, terhitung Sung Hyong, ksatia, apa kau ini? Kukira kau cuma berani terhadap orang yang sedang sakit, hektometer, jadi kau kira bila kau tidak sakit lantas aku tak berani padamu siapa tahu memang begitu jengek Tian Pek, sebenarnya Tian Pek tidak ingin ribut, semula ia bermaksud memheritau kedatangannya ini mungkin dibawa oleh nyonya cantik itu, tapi sejauh itu ia tidak tahu siapa nama orang, pula bila ingat pada sikap serta percakapan si nyonya dengan pengiring-pengiringnya, ia menjadi khawatir keterangannya mungkin akan membuat susah orang. Tian Pek, Kuahai Tian Pek, lebih baik kau dilempar keluar oleh pemuda ini daripada menyusahkan orang lain. Deimkiannya membatin tak terpikir olehnya bila kedatangannya adalah karena dibawa nyonya cantik itu, besar kemungkinan nyonya itu mempunyai alasan yang kuat dan mungkin pula nyonya itu mempunyai hubungan yang erat dengan pemuda ini, kalau tidak bagaimana bisa terjadi seperti sekarang ini. Pemuda tadi memandang sekeliling tempat itu tiba-tiba ia menghampiri pembaringan dan duduk di samping Tian Pek, dengan cepat ia cengkeram urat nadinya. Tian Pek terkejut bercampur heran, tapi badannya memang lemas tak bertenaga, mau melawan pun tak sanggup, dalam keadaan begini ia mandah pergelangannya dipegang orang. Waktu ia pandang lawannya, ia lihat pemuda itu berkerut kening rapat-rapat, sejenak kemudian ia cekal pula pergelangan tangan Tian Pek yang lain, sesudah termenung sejenak, dengan rasa heran dan terperanjat ia berjalan mondar-mandir dalam ruangan, akhirnya tanpa mengucapkan sepatah kata Puin ia berlalu dari situ. Memandang bayangan tunggungnya yang lenyap di balik pintu, Tian Pek keheranan, pikirnya, bukankah pemuda itu mengusir aku? Kenapa ia malah pergi tanpa mengucapkan sepatah kata pun sesudah memeriksa denyut nadiku? Mungkinkah ada sesuatu yang aneh ia berpikir lebih jauh, walaupun tidak terasa sakit, tapi sekujur badanku amat lemas dan tak bertenaga, kesadaranku punah selama beberapa hari, rupanya sakit yang kuderita cukup parah, meski begitu, kenapa aku tidak merasakan penderitaan sehabis sakit? Kenapa bisa begini? Ia merasa apa yang dialaminya selama beberapa hari benar-benar luar biasa, tidak sebuah persoalan pun yang berlangsung secara wajar, ia berusaha membuang jauh-jauh ingatan tersebut dan tidak ingin memikirkan kembali, sorot matanya dialihkan keluar jendela. Angin mengembus sepoi-sepoi menggoyangkan pohon liu, bau harum menyebar di seluruh ruangan membuat suasana bertambah nyaman, sebagai orang miskin belum pernah menjumpai kemawahan seperti ini, Tian Pek berpendapat asal usulnya cantik dan pemuda sombong itu tentu luar biasa, walaupun di hati ia tak ingin memikirkan persoalan yang sama sekali tiada sangkut paut dengan dirinya itu, tapi pikiran yang kalut membuatnya mau tak mau harus memikirkannya juga. Sementara dia masih melamun, tiba-tiba terdengar suara ketus si pemuda sombong tadi berkumandang kembali dari luar pintu, beberapa hari ini udara sangat panas, kukira kalian pasti malas untuk bekerja, lebih baik ambil cuti musim panas saja bayangan orang berkelebat, sambil bergendong tangan dengan memandang langit-langit ruangan pemuda sombong itu muncul kembali walaupun mukanya kaku tanpa emosi namun cukup membuat jari siapapun yang memandangnya. Tian Pek pandang keluar sana, dilihatnya empat lelaki kekari yang berpakaian ringkas mengikut jauh di belakangnya dengan tangan lurus ke bawah, walaupun gerak-geriknya masih cekatan dan gagah, namun muka mereka pucat, rasa takut jelas keihatan pada wajah mereka, agaknya cuma beberapa patah kata si pemuda sombong tadi telah cukup membuat mereka ngeri. Sementara itu si pemuda congkak sedang mendengu sambil menuding Tian Pek yang berbaring di pembaringan ia bertanya dengan suara ketus, siapa orang ini enak saja tidur di atas pembaringanku? Hektometer, ku tahu kalian sudah biasa hidup leha-leha, tapi macu kalian kan belum buta? Apakah kalian tak melihat semua ini? Keempat orang kekari itu semakin ketakutan meski ucapan pemuda itu tidak keras. Dengan tak tenang Tian Pek ikuti jalannya peristiwa itu, timbul rasa kasihan dalam hatinya Dem Satu melihat rasa takut keempat orang itu, pikirnya, ai, sama-sama manusia, mengapa ada orang yang harus dikasihani seperti mereka melihat kecongkakan pemuda itu, timbul juga rata dongkol dalam hati kecilnya, pikirnya pula, orang ini masih muda belia, tapi lagaknya sok menang sendiri, seolah-olah tiada seorang pun yang terpandang olehnya, tapi pikiran lain segera berkelebat dalam benaknya, hal ini pun tak dapat menyalahkan dia. Andai kata ada orang berbaring di atas pembaringanku dan orang itu sama sekali tak ku kenal, mungkin aku pun demikian, ia ingin segera bangkit dan meninggalkan tempat ini, ingin mengucapkan beberapa patah kata untuk memberi penjelasan kepada pemuda sombong itu, tapi sayang, hasrat ada tenaga tak sampai, baik berdiri maupun bicara tak sanggup dilakukan olehnya, untuk beberapa saat ia merasa malu, sedih gusar dan mendongkol, dia hanya bisa termangu sambil mengawasi orang dengan sorot metu yang tajam. Pemuda itu kembali melotot ke arah keempat pria kekar tadi, serunya, jika kalian sudah merasa cukup berisi rahat silakan segera turun tangan dan angkut orang ini keluar ruangan nadanya sungkan tapi suaranya ketus. Matanya memandang langit-langit, sama sekali tak dipandang lagi orang lain. Dengan munduk-munduk keempat orang kekar itu mengiakan, mereka segera menghampiri Tian Pe. Tian Pe tahu sebentar lagi dirinya pasti akan digotong keluar oleh keempat orang itu seketika darahnya bergolak pula dengan sepenuh tenaga ia membentak, berhenti keempat orang itu berhenti serentak, sementara orang yang berjalan paling akhir berpaling sekejap ke belakang dengan rasa jari. Namun pemuda Jumawa itu masih tetap memandang langit-langit ruangan tanpa peduli, seolah-olah sama sekali tidak mendengar bentakan Tian Pe. Rasa malu, gusar, mendongkol berkecambuk dalam dada Tian Pe, ia rela mati di tempat daripada digotong keluar, sebab hal itu merupakan suatu penghinaan yang besar baginya. Sementara keempat orang kekar itu tadi telah melangkah maju pula menghampiri pembaringan. Sekali lagi Tian Pe mementak gusar, dengan sikutnya ia coba menopang tubuhnya untuk bangkit, ia lebih rela merangkak keluar kamar itu daripada harus digotong orang. Tapi sayang, sepasang lengannya yang biasanya sangat kuat kini terasa lemas tak bertenaga, baru saja badannya merontah bangun, dengan lemas terkulai kembali di atas pembaringan. Dengan putus asa akhirnya ia pejamkan matanya rapat-rapat, ia harus menerima penghinaan dengan pasrah, sekalipun hatinya terasa amat sakit bagaikan di, Iris-Iris. Langkah yang berat dari keempat orang itu kian mendekat pembaringan. Tahan tiba-tiba dari luar jendela berkumandang suara bentakan nyaring. Dengan hati berdebar Tian Pe membuka matanya, ia lihat sesosok bayangan hitam melayang masuk. Gerak tubuh orang sangat tenteng dan cepatnya sukar dilukiskan, baru saja ia berkedip tahu-tahu orang sudah berdiri di depan pembaringan. Empat orang kekar tadi menjeret kaget tertahan lalu sama berhenti dan memberi hormat. Sikap mereka sangat hormat dan tubuh yang dibungkukan hingga lama belum juga ditegakkan kembali. Pemuda sombong itu pun alihkan pandangannya dari langit-langit rumah ke atas tubuh si pendatang ini. Alis matanya berkernyit, ia melangkah maju dan tegurnya, mau apa kau datang kemari? Sekalipun nadanya tak senang hati, tapi tak sedingin dan seketus tadi diam-diam Tian Pe heran, siapakah orang ini? Kenapa sikap keempat orang kekar itu begitu tunduk dan hormat padanya pendatang yang berbaju hitam itu berdiri membelakangi pembaringan walaupun Tian Pe tak dapat melihat raut wajahnya, tapi dari potongan tubuhnya yang ramping ia tahu bahwa orang itu pasti perempuan. Mungkinkah dia ini nyonya cantik setengah baya yang agung dan berwibawa itu pikir Tian Pe. Ramping amat pinggang gadis itu, potongannya indah dan padat berisi, rambut nfa digelung dengan tusuk kunda yang indah, tangannya putih mulus dengan jari yang panjang, bentuk badan seperti ini sama sekali berbeda dengan potongan sinyonya cantik itu. Tian Pe, tambah sangsi, ia merasa bukan saja asal lusul sinyonya cantik, pemuda sombong serta gadis baju hitam ini penuh dekat teki, bahkan bangunan rumah yang megah ini seolah-olah menyimpan sesuatu rahasia yang maha besar. Siapakah mereka sebenarnya? Tempat apakah ini pertanyaan ini kekecambuk dalam benaknya? Mungkinkah rumah seorang jago persijiatan? Atau rumah orang kaya? Atau mungkin istana pembesar atau bangsawan ia lihat kecuali tangannya lurus ke bawah, perempuan baju hitam itu sama sekali tak bergerak, dari tempat semula, tubuhnya berdiri kaku di depan pembaringan, meskipun raut wajahnya tak nampak, tapi Tian Pe dapat merasakan betapa dingin, angkuh tapi cantik dan agungnya. Suasana jadi dingin memheku, keempat pria kekarta disaling berpandangan sekejap, diam-diam mereka geser kaki dan rupanya benda berlalu dari ruangan itu belum jauh mereka bergeser, tiba-tiba perempuan baju hitam itu membentak lagi, berhenti dengan hati kebat kebit. Empat orang itu berhenti, berdiri kaku di tempat dan sama sekali tak berani berkutik lagi, apa yang telah kalian lakukan tadi tegur perempuan baju hitam. Walaupun suaranya lembut, tapi nadanya dingin dan kaku, jauh berbeda dengan potongan tubuhnya yang menggiurkan. Ai, kenapa juga begini dingin dan ketus suara nona ini? Aneh, benar-benar aneh pikir Tiantek. Ia hanya bisa berbaring saja tanpa berkutik kendatipun apa yang terjadi dalam kamar ini erat hubungannya dengan dia, akan tetapi kecuali menonton saja boleh dikatakan apapun tak dapat dilakukan olehnya, bahkan bicara pun tidak. Sebaliknya orang-orang yang berada dalam kamar itu pun tak ada yang menaruh perhatian lagi padanya, seakan-akan dalam ruang ini itu tiada terdapat seorang seperti dia. Dengan sorot metu ketakutan keempat orang tadi memandang sekejap ke arah nona baju hitam kemudian cepat-cepat naik unduk kembali, lalu dengan suara gemetar menjawab, Kong Cia memerintahkan kami untuk menggotong keluar siang Kong, suan muda, ini, maka-maka hektometer, penurut amat kalian sindir nona baju hitam sambil mendengus. Ia lantas berpaling ke arah pemuda Jumawa itu, kemudian, tegurnya dengan dingin, jadi kau yang suruh mereka menggotong keluar orang itu mau apa kau ikut campur urusan ini? tujuh kata pemuda Jumawa itu dengan dahi berkerut. Apa aku tak boleh suruh orang menggotong keluar seorang yang sama sekali pakku kenal dari atas pembaringanku? Apa sangkut pautnya dengankah sambil mendengusia berpaling dan melotot gusar ke arah keempat orang? Tadi empat orang itu semakin ketakutan, dengan sinar matengeri mereka melirik sekejap pemuda Jumawa itu, sebentar melirik pula ke arah si nona baju hitam, bibir mereka bergetar seperti mau mengucapkan sesuatu, tapi tak sepatah katapun yang keluar. Begitu macamnya seorang tokoh perselatan yang termasuhur karena kecerdasan dan akalnya omel si nona baju hitam dengan ketus. Hektometer, kulihat otakmu sebetulnya goblok dan akalmu terbatas sekali, apakah kau tak dapat berpikir jika pemuda ini tiada asal-usul tertentu bagaimana mungkin dia lari kemari untuk merawat lukanya? Kau kira orang seisi rumah ini sudah mampus semua sorot metuseng pemuda yang angkuh tetap menatap ke empai pria kekar itu, katanya tanpa menoleh, kukira lebih baik kalian mampus semua saja daripada cuma setengah hidup setengah mati, hektometer titik. Siapa yang kau maksudkan tiba-tiba nona baju hitam itu melompat ke depan pemuda Jumawa tadi, jelaskan perkataanmu itu pemuda Jumawa itu melirik si misjawabnya kemudian, hektometer, kenapa mesti bersih tegang? Aku kan tidak maksudkan dirimu hektometer, ku tahu sekarang kau adalah seorang pahlawan besar, seorang pendekar tersohor dalam dunia persilatan, tentu saja tak kau pandang sebelah mata pada enci mu yang tolol seperti diriku ini. Tapi, hektometer, masa kau juga tak pandang sebelah mata terhadap ibu air muka pemuda Jumawa itu berubah hebat, tiba-tiba ia berpaling, apa katamu? Kau maksudkan beliau yang membawa pemuda asing ini untuk merawat lukanya di sini setelah mendengar tanya-jawab itu baru Tian Pek tahu duduk perkara yang sebenarnya pikirnya. Oh, kiranya pemuda ini adalah putra nyonya cantik itu, teringat pada kemurungan si nyonya waktu biara padanya, kembali ia berpikir, kenapa ia murung dan kesal? Tidak seharusnya ia bersikap sedih begitu. Dari ucapannya, agaknya dia kecewa terhadap putranya, mengapa begitu? Bukankah putranya ganteng dan muda, juga punya nama tersohor di dunia persilatan, sedang aku teringat keadaan sendiri, Tian Pek menghela nafas dan tak berani berpikir lebih jauh. Pembaringan yang empuk, selimut yang halus membuat tubuhnya terasa nyaman, tapi sorot metu seng pemuda yang begitu dingin dan memandang hina membuat tubuhnya seolah-olah berada dalam gudang es. Sementara itu si nona baju hitam sedang berkata lagi, jika bukan suruhan ibu, siapa yang berani membawa orang ini masuk ke kamarmu? Tiba-tiba bicaranya berhenti, Tian Pek merasa pandangannya jadi kabur dan tahu-tahu plak-plak, plak-plak, suara tamparan nyaring berkumandang susul menyusul dengan keheranan ia berpaling, dilihatnya keempat orang pria kekar itu tadi berdiri di depan pintu sambil memegangi pipi sendiri, rasa kaget dan takut tampak menyelimuti wajah mereka. Sedang si pemuda jumawat tampak melototi si nona baju hitam dengan sorot metu gusar. Tian Pek jadi terkejut, ia berpikir, mungkinkah dalam waktu sesingkat tadi ia telah menempeleng keempat orang itu. Cepat benar gerak tubuhnya jelek-jelek, Tian Pek pernah giat berlatih silat, tapi setelah menyaksikan kelihayaan nona baju hitam itu, hatinya jadi terperanjat, ia sadar jika kepandayan yang telah dilatihnya selama bertahun-tahun itu dibandingkan dengan kepandayan si nona maka ibaratnya cahaya rejbulan berbanding cahaya kunang-kunang. Dengan tatapan tajam, pemuda jumawa itu awasi wajah si nona, lama sekali baru ia berseru, Cici, engkau tahu anak buah siapakah mereka itu hektometer, kecuali lenghang kongcu, cuan muda angin dingin, buyung sengiap siapa lagi yang sesuai menjadi majikan mereka jengek si nona. Tian Pek terperanjat demi mendengar nama itu, Oh, rupanya pemuda ini adalah satu di antara empat kongcu terkenal, yaitu lenghang kongcu yang paling tak berbudi, meskipun belum lama ia terjun ke dunia persilatan, tapi nama besar BN Lin Su Kongcu, empat cuan muda dari dunia persilatan, sudah hamat tersohor hingga diketahui oleh setiap orang, maka ia pun tahu bahwa di antara keempat orang kongcu itu maka Anwok Kongcu paling romantis, Tuan Hong Kongcu piling susah dicari jajaknya, lenghang kongcu paling tak berperasaan dan tak berbudi, Xiang Lin Kongcu paling simpatik. Berpikir sampai di sini, Tian Pek alihkan pandangannya pada wajah lenghang kongcu, ia lihat meskipun pemuda itu sedang besar, namun wajahnya tetap kaku tanpa emosi, dalam hati ia-ia lantas berpikir ai orang bilang lenghang kongcu adalah seorang manusia tak berperasaan, ternyata berita ini bukan berita kosong belaka, dalam kenyataan ia benar-benar tak kenal arti perasaan, lenghang kongcu mencibir bibirnya yang tipis sambil mengawasi darah baju hitam tanpa berkedip, lalu mendengus katanya, Hehehe, bagus, bagus sekali, suguh tak nyana, bukan saja aku tak dapat mengatur kamarku sendiri, untuk menghukum anak buahku pun terpaksa harus merepotkan dirimu, baik, baik, baik sekali. Diiringi suara teitawa dingin dia terus putar badan dan berlalu. Melihat kepergian majikannya, keempat orang kekarta ditampak agak tertegun, mereka melirik sekejap ke arah si nona baju hitam dengan ketakutan, keadaan mereka mengenaskan sekali, mau mundur takut tetap di situ salah, terpaksa dengan air muka serba susah mereka berdiri melongo. Darah baju hitam itu sendiri masih tetap berdiri tak bergerak di tempat semula, tubuhnya tampak agak gemetar, lama sekali ia tertegun, akhirnya sambil menghela nafas sedih ia berkata kepada keempat orang itu, Kongcu sudah pergi, untuk apa kalian masih berdiri di situ seperti mendapat pengampunan besar, buru-buru keempat orang itu mengiakan dan segera berlari pergi. Ruang yang indah dan mewah pulih kembali dalam kesunyian, Tian Pe, berbaring di atas pembaringan diam-diam menarik nafas lega, walaupun rasa tak tenang masih menyelimuti hatinya. Ia sadar kendatipun ancaman pengusiran untuk sementara waktu dapat dihindari, namun itu tidak langgeng sifatnya, karena setiap saat ancaman serupa dapat terjadi pula, padahal lukanya belum sembuh, maka diam-diam ia cemas dan khawatir. Ia pun sangat berterima kasih terhadap si nona baju hitam itu, tapi seketika ia jadi gelagapan dan tak tahu care bagaimana mengutarakan perasaannya tiba-tiba nona baju hitam itu menghela nafas panjang, dengan suara rawan ia berkata, adikku tak tahu adat kemanusiaan, harap si yang kong suka memaafkan kelatahan serta kejumawaannya itu. Tian Pe, gelagapan dan tak tahu care bagaimana mesti menjawab, sebab bagaimanapun juga dialah yang bersalah dan dia yang harus minta maaf, karena dia sendiri yang berbaring di pembaringan orang. Dalam hati ia menyesal, dipandangnya bayangan punggung darah baju hitam itu dengan termangu-mangu, lalu menjawab, aku hidup sebatang care dan terlunta-lunta. Oh, betapa terima kasihku atas kebaikan nona, jika engkau ucapkan kata-kata seperti itu pula, aku jadi malu sendiri, beberapa patah kata yang pertama diucapkan karena luapan rasa kecewa dan menyesal, tapi segera ia merasa tak pantas mengucapkan kata-kata semacam itu di badapan seorang gadis yang tak dikenal, maka nada ucapannya segera berubah, sementara dalam hati ia menegur Din sendiri, bagaimana sih aku ini? Masa bicara pun tak becus tak tersangka si nona baju hitam juga lantas menghela nafas setelah mendengar perkataannya ia bergumam, hidup sebatang care dan mengembara terlunta-lunta juga tiada jeleknya. Hidup bebas beg itu jauh lebih baik daripada hidup dalam sangkar sekalipun sangkar itu terbuat dari emas nada penyesalannya ternyata jauh melebih ucapan Tian Pek tadi. Tian Pek jadi melongot, pikirnya, aneh benar gadis ini, dia toh hidup di tengah keluarga orang kaya dan serba berkecukupan, minta apa saja pasti ada orang yang berebut untuk memenuhi fa, tapi kenapa perkataannya begitu kesal dan begitu sedih tanpa terasa ia teringat kembali pada kemurungan yang menyei imuti wajah sinyonya cantik itu, merasa seakan-akan setiap orang yang berdiam di dalam gedung megah ini sama dirundung persoalan yang memusimkan kepala, membuat mereka hidup tak bahagia. Tapi apa yang menjadi beban pikiran mereka? Sementara ia masih termenung, darah baju hitam itu telah putar badan, jantung Tian Pek berdebar keras, tanpa terasa ia pandang wajahnya. Seketika ia tertegun dan sorot matanya tak tergeser lagi. Sukar baginya untuk melukis kau betapa cantiknya si nona. Gadis itu berpakaian serba hitam, raut wajahnya yang ingin dilihat Tian Pek tertutup oleh selembar sutera tipis warna hitam yang terlihat hanyalah alisnya yang lentik serta biji matanya yang bening, begitu indah dan mempersonakan membuat anak muda itu benar-benar tergiur, membuatnya merasa dunia ini hangat kembali.